Manisah 51 tahun, warga RT5 RW3 Desa Sempor, Kecamatan Sempor, sudah 4 tahun menekuni usaha membuat aneka makanan olahan dari bahan acik. Tak ada yang tahu jika usaha yang kini beromset puluhan juta rupiah per bulan berawal dari iseng. Sekitar tahun 2019, Manisah iseng membuat cireng, ternyata cireng buatannya disukai keluarga. Sehingga dirinya memiliki ide untuk menjual cireng buatannya ke pasar. Ternyata gayung bersambut, cireng buatannya disukai konsumen. Manisah juga membuat aneka makanan olahan seperti kaki naga, bakso, pastel, mie koin, serta nugget berbahan acik. Dalam sehari, Manisah mampu membuat aneka makanan olahan dari bahan baku berupa acik sekitar satu kuintal. Seluruh produk makanan olahan didistribusikan ke beberapa pasar di sekitar Sempor, seperti pasar gombong, karanganyar, dan sumpiuk. Makanan olahan buatannya berharga ekonomis, namun memiliki kualitas yang dijaga sehingga disukai konsumen. Makanan olahan buatannya berharga ekonomis, namun memiliki kualitas yang dijaga sehingga disukai konsumen. Untuk satu bungkus makanan olahan berbagai jenis, Manisah menjual dengan harga mulai Rp 2.900. Dari Sempor, tim Liputan Kebumen TV memberitakan.